Konek n-trik ke Smart PTSL pertama-tama kita lakukan konek n-trik seperti biasa menggunakan kontroler TSJ3 setelah konek n-trikan rober dalam garan fix setelah fix kita pindah ke aplikasi Android Hai semua surveyor sebelum melanjutkan video dukung kami kembangkan aplikasi dengan klik subscribe channel YouTube ini pertama-tama kita buka aplikasi DNS status kemudian kita pastikan aplikasi terkonek dengan rover yang sudah dalam keadaan fix kita pastikan terkonek kita buka numeanya kemudian dioplay pilih port 2 karena port 1 tadi sudah terkonek kepada kontroler DSC setelah konek kita buka aplikasi Smart PTSL kemudian kita buka ruang kerjanya setelah itu kita hubungkan aplikasi Smart PTSL dengan rover Trimble terkonek 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 terhadap aplikasi Smart PTSL kita coba melakukan pengukuran mengambil titik titik kita coba mengukur satu bidang untuk melihat aplikasi fix atau tidaknya kemudian kita lihat di sini pindah pindah kemudian ke depan cukup dengan aplikasi media digitalisasi semua bisa berpartisipasi kan NOT yuk menjadomie enjoy main kemudian Grey it gunakan Smart PTSL kami can't gunakan Smart PTSL valeur suatu must milu Data kurang Gunakan Smart PTSL Sebagai media datamu Kerja cepat, hasil tepat, fokus hingga Data kurang Smart PTSL Pendaftaran tanah, sistematis, lengkap